Setai buruh bersama Aliansi Serikat Buruh Indonesia hari ini menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Sesaat setelah masa datang, sempat terjadi bentrok antara masa aksi dan polisi. Masa sempat berkerumun dan protes kepada polisi karena adanya kawat berduri yang diletakkan di depan gerbang gedung DPR. Hal ini dianggap tertutupnya komunikasi antara pihak buruh dan DPR. Peserta meminta agar DPR membuka komunikasi dengan buruh untuk mengakomodasi tuntutkan mereka. Saat ini bentrokan sudah dapat dikendalikan dan masa menjamin aksi akan berjalan dengan damai. Dalam demo buruh hari ini, perwakilan Partai Buruh meminta DPR untuk mereview kembali pengesahan revisi Undang-Undang P3 yang dinilai memuluskan Undang-Undang Omnibus Law dan Cipta Kerja. Tuntutan yang diajukan pada hari ini adalah yang pertama, tolak Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau dikenal dengan Undang-Undang P3 yang sudah direvisi. Karena itulah pintu masuk yang dipaksakan secara akal-akalan hukum oleh DPR dan pemerintah agar Omnibus Law dibenarkan. Padahal perintah Mahkamah Konstitusi yang disebut bersarat bukan memasukkan Omnibus Law ke Undang-Undang P3 tapi lebih kepada prosedur pembentukan Omnibus Law harus melibatkan partisipasi publik.